Intro Kadang dunia itu keras ya Dituntut untuk terus kuat Walau sebenarnya kita gak suka itu Cobaan yang datang terus silir berganti Tangis henti ada henti Setiap malam selalu overthinking Kayaknya tuh berat banget rasanya Yang buat jalanin hari-hari ini dengan penuh keceriaan Dengan penuh senyuman Karena dunia selalu menuntutku untuk terus menangis Menangis bukan berarti lemah Memang ketika kita sulit untuk cerita ke siapapun Ya cuma dengan menangis Semua jadi lega Ya mungkin memang ada beberapa orang Yang lebih memilih untuk menyendiri Merenung dan menutup diri dari siapapun Dan mungkin juga Ada beberapa yang lebih memilih Ketika dunia sedang jahat Ia memilih untuk melampiaskannya dengan cara menangis Tau gak Semakin kita dewasa Semakin banyak banyak perubahan yang terjadi dalam diri ini Dulu Aku sempat mikir Menjadi dewasa itu menyenangkan Sejak kecil pengen banget cepet-cepet dewasa Karena dulu tuh mikirnya gini Bagaimana ya nanti dewasaku Apakah seindah orang lain Jadi dewasa itu enak ya Pengen deh cepet-cepet dewasa Karena mungkin menjadi dewasa itu lebih menyenangkan Ternyata Menjadi dewasa itu tidak semenyenangkan apa yang kubayangkan Menjadi dewasa itu tidak semudah itu Bahkan ketika sekarang Makin beranjaknya umur Semakin dewasa Justru semakin banyak banget beban yang harus dipikul sendiri Semakin dewasa Semakin insecure Semakin overthinking Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya Yang bikin kita tuh ngerasa Jadi dewasa itu gak selalu tentang kebahagiaan aja Mungkin ada beberapa orang yang beruntung Ketika dirinya menjadi dewasa Itu adalah kebahagiaan Tapi tidak sedikit orang yang gak seberuntung itu Berbicara mengenai dewasa Dewasa itu ketika kita mampu meredam emosi Amarah Dan lebih memilih diam Itu adalah hal yang tersulit Ketika harus bersabar dengan kenyataan Tapi kadang selalu aja berusaha mematahkan Mungkin yang menjadi tolak ukur dewasanya seseorang itu Bukan lagi soal umur Melainkan soal cara pola pikir dan attitude-nya Ngerasa gak sih Kalau semakin kita dewasa tuh Semakin banyak banget luka yang diterima Mulai dari luka dari keluarga Percintaan Kehidupan Dan banyak lain hal Dimana proses menuju pendewasan itu gak semudah itu Karena ketika kita semakin dewasa Makin malas yang namanya kenal orang baru Mulai dari awal lagi Proses lagi Karena makin dewasa tuh Makin gak mau dibikin pusing Apalagi soal percintaan seperti itu Karena ada banyak hal yang bisa kita lakuin selain itu Tau gak sih Kayak semakin dewasa tuh semakin overthinking Isi kepala semakin banyak Setiap malam yang biasa tidur di bawah jam normal Sekarang tidur di bawah jam normal aja Rasanya susah banget Setiap malam kepala berat banget Mikirin hal-hal Tentang menjadi dewasa itu Gak selalu menyenangkan Gimana ya masa depanku nanti Gimana ya dewasaku nanti Kedepannya Apakah Aku bakal seperti ini terus Atau bagaimana Karena menjadi dewasa juga gak selamanya Kita harus terus menerus bahagia aja Justru semakin kita dewasa Masalah yang datang tuh semakin banyak Ujian yang semakin berat Pundak dipaksa untuk memikul beban sendiri Tanggung jawab sendiri Hati dipaksa untuk terus kuat Walaupun Kadang otak dan pikiran gak bisa balance Menjadi sosok dewasa Emang gak selalu menyenangkan Terlebih ketika kita harus berusaha tegar Atas apa yang terjadi sama diri ini Karena semakin kita dewasa Menyerah bukalah jalan terbaik Karena ketika aku menyerah Aku tidak ingin menjadi seseorang yang lemah Walaupun sebenarnya Setiap orang tuh punya sisi lemahnya tersendiri Aku tau kamu lagi capek Aku tau kamu lagi sedih Aku tau Kamu sudah merasakan Kalau dunia ini gak adil buat kamu bukan? Dunia ini terlalu jahat untuk kamu Ketika semua orang mendapatkan kebahagiaan Atas apa yang mereka jalani Tapi kamu justru sebaliknya Mungkin ada di pikiran tuh Aku pengen seperti mereka Aku pengen Aku pengen merasakan kebahagiaan yang seperti orang lain rasakan Aku pengen semua itu Tapi bagaimana? Ya aku harus terima kenyataannya Kalau ya memang aku gak sebahagia mereka Aku tau kok Kalau kamu mau nangis Gak apa-apa nangis aja Karena setiap manusia gak selamanya kuat Akan ada saatnya Ia akan berada di titik terendahnya Di titik terhancurnya Di titik terlemahnya Gak apa-apa kok Nangis aja keluarin Keluarin Apa yang mau kamu keluarin Keluarin semuanya Karena semakin ditahan Justru semakin sakit Aku gak tau aku kenapa Aku gak tau Apa yang sedang terjadi dalam diriku saat ini Sejujurnya aku hanya capek Capek banget sama semuanya Lagi-lagi harus nangis Harus sakit Tuhan Boleh gak aku izin menyerah Sebentar aja Ini terlalu sakit untuk aku Semesta Kasih aku waktu untuk pulih ya Memaafkan hambamu ini Yang sama menjadi penguat orang lain Yang mendiri sendiri terlupakan Ketika Hati memilu untuk menyerah Tapi Ada masa depan yang harus diperjuangkan Karena Semakin kita dewasa tuh Menyerah tuh bukan jalan keluarnya Mungkin lebih keistirahat Menangin diri Karena Semua masalah tuh Bisa tenang Di saat hati kitanya juga bisa tenang Aku yang terlalu sibuk Membahagiakan orang lain Terlalu sibuk Mementingkan orang lain Sampai-sampai aku melupakan diri aku sendiri Yang dimana Kebahagiaan diri sendiri itu Adalah hal yang paling utama Tapi aku lalai Kenapa? Karena aku gak mau Orang lain melihat Kerasa hidup yang aku jalani Beratnya Cobaan yang aku hadapi Sedihnya aku Dan semua hal yang berkaitan Tentang aku Ya karena aku tahu Semakin kita dewasa Kita dituntut untuk lebih kuat Walaupun sebenarnya Semakin kita dewasa itu Semua akan terasa begitu rumit Dan begitu sulit Rasanya pengen banget nyerah Sekali dikasih ujian nyerah Dikasih rasa sakit nyerah Karena semakin kita dewasa itu Bukan lagi soal ujian Percintaan Siklus pertemanan Kekeluargaan Ada hal lain yang lebih berat Yaitu ujian kehidupan Dimana semakin kita dewasa tuh Kita bakal lebih Memain saya pikir yang kita Tentang ya Kedepannya kita bakal seperti apa Apakah bakal seperti ini terus Atau bagaimana Karena akan ada banyak Rintangan Yang akan kamu hadapi Untuk menuju proses pendewasan Terlebih ketika anak pertama Yang dimana dituntut-tuntut kuat Sebagaimana like ya beja Mungkin orang lain akan melihat Kuat banget ya kamu Dikasih ujian tetap aja bisa tersenyum Hei Orang lain gak perlu tahu Gimana sakitnya kamu menghadapi semuanya sendiri Gimana capeknya kamu menghadapi semuanya sendiri Gimana sedihnya kamu Ketika kamu harus ngerasa semuanya sendiri Rasanya tuh Semakin kita dewasa Justru kalau kita cerita apapun ke orang lain Itu tuh belum tentu orang lain mau mendengarkan Sebagaimana kita yang mendengarkan mereka dengan baik Karena gak selamanya Mereka yang bercerita ke orang lain itu tuh Jadi lega Kadang kalau ngeliat orang lain Kayak gampang banget ya Buat ceritanya masalahnya Setiap ada masalah cerita Kayak gampang banget gitu Terbuka gitu aja Kadang aku tuh suka mikir Kok segampang itu ya Dia bisa ceritanya masalahnya ke orang lain Kok bisa sepercaya itu Ya karena buat kita yang gak terbiasakan hal itu Mungkin akan mikir Ah udah gede lah Gak usah lah ceritain ke orang lain Semua beban dan isi kepala ini Biarlah ini jadi urusanku Dan penciptaku Orang lain gak perlu tahu Yang orang lain perlu tahu tuh I'm fine Aku akan selalu berbic aja Dupan mereka Dalam keadaan apapun Hehehe Hey Buat kamu Yang mampu bertahan dengan keadaan Yang selalu menyuruhmu untuk menyerah Kamu tahu gak Kamu tuh hebat banget Sangat hebat Kenapa aku bilang hebat? Karena kamu sanggup Mungkin Orang lain gak seberuntung kamu Tapi Orang lain belum tentu bisa seperti kamu Terkadang menjadi dewasa Memang gak semudah apa yang orang lain katakan Justru semakin kita dewasa Akan ada banyak hal Yang gak perlu terlalu diceritain ke orang lain Semakin kita dewasa tuh semakin menutup diri Kita hadapi semuanya sendiri Semakin kita mengerti Apa mau dari diri ini Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang sering terkali terjadi Bagaimana caranya Mengeluarkan isi kepala ini Dimana Ini terlalu berat untuk kamu jalani Untuk terlalu berat untuk kamu pikirkan Karena semakin kita dewasa tuh Kita harus semakin paham Akan diri sendiri Kita memang terlalu sering memahami orang lain Tapi kita lupa Kita gak tahu Apa mau diri ini Berbicara mengenai pendewasaan Mungkin beberapa orang menganggap Ya dewasa itu adalah Salah satu tanda dimana seseorang sudah dikatakan jauh lebih baik Ya bahwa sebenarnya Menjadi dewasa juga bukan hanya sekedar Saya sudah besar Saya sudah dewasa Jangan mengajakkan saya apa itu dewasa Aku tahu Menjadi dewasa bukan hal yang mudah Semakin dewasa yang seseorang Mungkin akan semakin bodo amat Udah gak mau ribet Akan hal-hal apapun itu Karena dunia menuntutmu untuk terus memperbaiki diri Menjadi seseorang yang lebih memahami Akan pentingnya peduli pada diri sendiri Hai Capek ya Gimana hari-hari kamu saat ini Aku tahu Gimana lelahnya kamu dalam menjalani semuanya sendiri Berjuangan sendiri Aku tahu Kamu mampu Kamu kuat Walaupun terkadang dunia jahat Kamu harus tetap baik untuk dirimu sendiri ya Aku tahu kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri Tanpa memerlukan tiang dari orang lain Kamu hebat Terkadang dunia memang selalu menuntut kita untuk terus kuat Tapi dunia gak tahu Gimana sakit dan lelahnya diri ini Buat terus berusaha kuat di depan semua orang Bodoh Iya Bodoh banget Aku yang selalu menjadi penguat orang lain Selalu menjadi tiang untuk menopang orang lain ketika orang lain sedang butuh Hampir terjatuh Tapi bodohnya Aku tuh gak bisa Jadi penguat untuk diri sendiri Menopang diri sendiri Ketika aku hampir terjatuh Dan hilang arah dan tujuan Mencoba berdamai dengan diri sendiri Ketika isi kepala yang begitu ramai Menuntutku untuk menyerah Lemah Yah lemah banget Nguatin orang lain bisa Tapi diri sendiri terlupakan Egois Memang Mengapa kepentingan orang lain aku utamakan Tapi kepentingan diri sendiri seringkali lalai Mungkin ketika orang lain melihat Aku ini manusia yang kuat Panteng menyerah Mereka gak tau Gimana kerasa aku Dan lelahnya aku Buat terus bertahan Dengan keadaan yang selalu menyeruku untuk berhenti Mungkin yang orang lain lihat tuh Ya I'm fine Aku selalu bebek-bek aja Aku kuat Aku gak pernah ngeluh Aku gak pernah Selalu punya masalah Punya beban Karena yang aku tunjukkan ke orang lain tuh Diri aku sendiri yang dimana Aku bebek-bek aja gitu Karena orang lain gak perlu tau Apa yang sedang kurasakan Apa yang sedang aku alami Masalah apa yang sedang terjadi Karena ketika kita berusaha untuk Terlihat bebek-bebek aja depan semua orang Itu adalah salah satu hal yang paling tersulit Karena kita harus membohongi diri sendiri Dan membohongi orang lain Mungkin dalam konteks Dimana kita berbohong itu adalah salah satu hal yang Gak baik Tapi Kita perlu Aku tau kamu capek Capek banget rasanya membohongi diri sendiri Capek kan Karena yang menjadi dewasa tuh bukan soal tentang Ketika kamu sedih Ketika kamu sedih kamu harus menunjukkan ke semua orang Pernah Pernah jadi orang yang harus selalu tampil sempurna di depan semua orang Lelah gak? Lelah gak? Capek gak seperti itu? Jawabannya Iya Iya Capek Iya lah Pake banget Tidak semua orang harus suka sama kita Dan gak mungkin Kita tuh harus selalu suka sama atitude orang lain Ini tuh Namanya perbedaan cara pandang Perbedaan nilai Ya wajar aja sih Kalau punya pandangan Yang berbeda dan Ya kan Karena kita juga kan dilahirkan di keluarga yang berbeda Dan nilai yang berbeda juga Kalau pemikiran orang gak sama Seperti kita Kita juga gak bisa Memaksa mereka untuk sama kan? Iya kan? Kalau sesuatu hal yang gak sejalan sama pikiran kita Kita juga boleh kan Menentukan jalan kita sendiri mau diarahin kemana Semua punya pilihan Dan bebas memilih bukan? Kita gak bisa jadi segalanya buat orang lain Karena kita ini terbatas Ada kapasitas Kita juga gak sempurna Kalau hal ini tuh dipaksain terus Yang ada bisa ngosongin diri sendiri Atau kebalikannya Kita bisa ngosongin orang lain So Harus bagaimana? Belajar ya say no Belajar mengendalikan pikiran kita Belajar untuk jangan suka gak enakan terus Karena kita yang kebagian gak enaknya Semakin kita dewasa Belajar untuk memperbaiki diri Belajar punya prinsip hidup yang benar Belajar memutusin Mana yang perlu Dan mana yang gak perlu Harus mengerti Bahwa semua orang tuh punya kehidupan yang gak sempurna juga Kadang gak ada seseorang yang selalu menuntut kita untuk terus terlihat sempurna Setiap orang tuh gak ada yang sempurna Setiap orang pasti mempunyai kekurangan yang masing-masing Mulai sekarang Belajar untuk menerima Karena terkadang gak semua hal bisa kita rubah sesuai keinginan kita Belajar untuk enjoy your life Gak usah sibuk menyenangkan orang lain yang bikin jadi beban buat kita Mana yang perlu direspon dan mana yang tidak Kita juga gak bisa terus-menerus memaksa orang lain untuk mengerti sama kita bukan? Kalau bukan diri sendiri siapa lagi yang mau mengerti Karena semakin kita dewasa Kita gak akan terus-menerus mengandalkan orang lain Untuk mengerti sama diri kita Justru semakin kita mengandalkan orang lain Kita bakalan semakin gak ngerti sama apa maunya diri ini Kita gak akan bisa paham Kita juga gak bisa kontrol sikap orang ke kita mau bagaimana Kita juga gak bisa mengontrol cara bicara atau respon orang ke kita Kita gak bisa juga harus selalu sama pemikiran sama orang lain Setiap orang punya background atau nilai situasi hidup yang berbeda Yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri Perekatan kita Cara kita merespon terhadap sikap-sikap orang yang mungkin mengecewakan Ataupun menyenangkan Cara kita merespon menentukan nilai siapa kita Cara kita menanggapi sesuatu Respon yang tidak menyenangkan menunjukkan level kedewasan kita Orang dewasa adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan diri atau posisi Tahu bagaimana mengendalikan diri Dan bisa merasakan posisi orang lain seperti apa Dewasa itu bukan tentang berapa umurnya Tapi bagaimana ia bisa Mengendalikan diri Mengatur masalah dan menahan amarah Dan semua itu harus didasari oleh kesiapan Siap untuk sakit Siap untuk terluka Siap untuk terjatuh Namun dibalik semua itu Menjadi dewasa perlu kesiapa untuk bangkit kembali Bagaimana menjadikan masa lalu Pelajaran berharga di kemudian hari Semakin dewasanya kamu Kamu akan semakin mengerti Bahwa selalu mengalah itu juga penting Redakan ego Sabar Diam Padahal amarahmu ingin merontah Berisikap seakan semuanya baik-baik aja itu penting Terkadang dunia itu lucu ya Dunia selalu menuntutmu untuk berdamai dengan keadaan Sementara keadaan membunuhmu secara perlahan Otakmu dibanting Hatimu ditikam Tapi kamu tetap wajib ketawa-ketawa Layaknya kaum awam Yang sedang bahagia Nyayangkan untuk mendramatisir Atau melebih-lebihkan Jika bisa ya aku tidak ingin menghadapi kenyataan Kalau pada akhirnya Kenyataan yang aku terima harus sepahit ini Kita juga gak bisa Mendebak-nebak Kenyataan akan berakhir seperti apa Cerita nantinya akan seperti apa Sulit ya Menjadi dewasa itu Sebenarnya gak sulit sih Tergantung dari diri kitanya sendiri aja Karena siapa lagi yang akan merubah Kalau bukan keinginan diri kita sendiri untuk merubah dan memperbaiki Semakin dewasa yang seseorang Akan semakin paham Kalau semuanya itu gak harus tentang emosi Memedam emosi memang sakit dan gak enak Tapi lebih gak enak lagi Ketika kita harus menyakiti orang lain dengan perkataan kita Karena semakin dewasa semakin bodo amat Sama hal-hal yang gak penting Bukan karena gak peduli Terkadang kita memang harus belajar bagaimana peduliakan diri sendiri Kalau kamu sedang capek sama dunia kamu Istirahat ya Jangan menyerah Karena ketika kamu menyerah Hal itu gak akan menghasilkan bahagia yang semestinya Ya memang Semuanya butuh proses Dan perjuangan ketika kita ingin mencapai di titik yang paling tinggi Ya walaupun dunia kamu terkadang jahat Menuntut kamu untuk menyerah Tapi sampai sekarang Kamu sanggup bertahan Kamu itu hebat Mungkin kamu memang gak seberuntung orang lain Tapi orang lain belum tentu mampu dan sanggup bertahan Seperti kamu Di saat dunia kamu sedang tidak baik Capek dan lelah itu wajar Ketika kamu sedang merasa capek sama semuanya Kamu hanya perlu self healing Ada seseorang yang pernah berkata padamu seperti ini Aku gak pernah liat kamu sedih Hidup kamu juga terlihat baik-baik aja kan Kamu juga kayaknya gak pernah tuh Dapat masalah Buktinya hidup kamu santai-santai aja Aku juga gak pernah liat kamu marah-marah Sumpah deh Aku iri banget sama hidup kamu Orang lain tuh enak ya Bisa menilai kita Tanpa mereka tahu Penilai mereka tuh gak sesuai Dan ya aku cuma bisa tersenyum Orang-orang taunya aku bahagia Mereka gak tahu Kalau aku sedang menghadapi hal-hal rumit Yang entahlah kapan selesainya Menjadi dewasa bukan tentang umur Menjadi dewasa adalah pilihan Kita tuh terlalu sering membuat sekeliling kita bahagia Memprioritaskan kebahagiaan orang lain secara berlebihan Apapun dilakuin Yang penting orang lain bahagia dulu Ya sampai akhirnya Kita sendiri pun lupa Kalau kita sendiri juga sebenarnya perlu untuk bahagia Kenapa ya Manusia tuh lebih Memilih kebahagiaan orang lain Daripada kebahagiaan dirinya sendiri Dan ketika ia merasa tersakiti Orang lain seolah-olah gak peduli Sama apa yang dirasain Ketika kita butuh Belum tentu orang lain yang kita bahagiaan itu juga Ia akan membahagiakan kita Dan akan ada buat kita Di atas panggung yang bernama dunia ini Tidak semua yang kamu capai ada di genggaman kamu Mimpi yang kamu dambat tidak selalu sesuai harapan kamu Aku tahu Hari itu akan terasa berat Tapi kamu harus percaya Kalau hal itu tidak akan lama Bagi sebagian orang Kamu adalah orang yang baik Tapi bagi sebagian orang lagi Kamu adalah orang yang jahat Tapi yang perlu kamu tahu Hidup kamu bukan tentang apa pendapat mereka Bagaimana penilaian mereka Kamu harus lebih bersyukur Dan bangga Atas semua masalah yang kamu lalui hari ini Itu adalah pembuktian Kalau kamu adalah orang yang kuat dan tangguh Kamu lebih daripada orang-orang lain Jangan mau kalah sama yang namanya masalah Masalah lah yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa Apa kita mampu atau tidak menghadapinya Karena dari masalah lah yang membuat hati kita menjadi jauh lebih kuat Karena dewasa itu perlu kesiapan Untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi Dengan hati dan pikiran yang tenang Sekarang ceritakan secara sederhana Bagaimana proses dewasa Dan apakah menjadi dewasa itu menyenangkan Dan mungkin hanya segini dulu Dan mungkin hanya segini dulu podcast aku hari ini Next kita bakalan ngebahas hal lain Di podcast selanjutnya Dan terima kasih udah stay Dan mungkin buat kalian yang sedang menuju proses pendewasaan Yang punya masalah begitu berat Kalian kuat Kalian harus semangat Karena dunia ini hanya menguji kamu Ketika nanti ujian ini berakhir Dunia akan melihat Kalau kamu adalah orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan Dan tetap semangat ya And see you next podcast Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax